Intro Komisi 1 DPD Kota Manadu dengan sangat terpaksa memanggil Ria dan Cukai Kota Manadu untuk menggelar hering dengan pendapat terkait persoalan yang dialami PT Gudanggaran Baru yang ingin mengekspor rokoknya ke Filipina. Ini misalnya saya punya investasi. Beni Parasan, Ketua Komisi 1 DPD Kota Manadu menilai, BEA dan Cukai Kota Manadu terkesan mempersulit dan mencari-cari masalah terkait rencana ekspor rokok yang akan dilakukan PT Gudanggaran Baru ke Filipina. Beni menegaskan, setelah melihat bukti-bukti dan dokumentasi kepemilikan ekspor, PT Gudanggaran Baru dinyatakan lengkap dan tidak melanggar aturan. Satu penjelasan tentang ekspor yang benar. Jadi saya pikir solusi daerah perbatasan sudah terjawab, masalah yang ekspor-impor dan pasirnya terangkai di sana sudah semakin meningkat. Dan ketiga, devisa negara bertambah karena ekspor. Demikian. Jadi, untuk itu ia meminta kepada BEA dan Cukai Kota Manadu untuk tidak mempersulit ekspor pengusaha ke negara-negara Asia dan Eropa. Jadi, intinya, Beni meminta agar BEA dan Cukai harus bekerja profesional dan tegak lurus. Pada masyarakat pengusaha, terlebih salah satu perusahaan, PT Gudanggaran Baru. Ya, Gudanggaran Baru mereka menyatakan bahwa ada terjadi hal-hal yang tidak mengenakan dalam rangka untuk ekspor rokok mereka ke Filipina. Nah, dengan itu kami memanggil mereka dan mengklarifikasi berbagai hal yang menyangkut dengan dokumentasi tentang ekspor sendiri. Nah, setelah kami pelajari sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016, perubahan dari undang-undang nomor 16 tahun 2005 tentang kepabayaan, kami melihat bahwa dokumen-dokumen yang ada itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Apalagi ada penegasan dari Bapak Presiden bahwa untuk kegiatan ekspor yang nantinya menatangkan defisa negara itu tidak perlu untuk dihambat. Jadi, saya berpikir ini penting untuk kami memanggil mereka. Karena ini sudah ada penegasan daripada Presiden. Dan saya kira kantor kepabayaan atau penduduk dan cukai ini adalah kantor yang sudah didirikan sejak zaman dahulu. Mereka sudah tahu tugas pokok dan fungsi kerja mereka. Penegasan Dewan sendiri terhadap besoknya? Jadi, kami beri penegasan agarnya mereka bekerja tegak lurus ke depan. Jangan lagi ada image daripada masyarakat yang jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hendak daripada masyarakat sendiri. Dari Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kelvin Limpek, Jackson Lacandu melaporkan untuk Today TV Indonesia. Terima kasih telah menonton!